Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys, apa kabar semuanya? Hari ini, Chandra yang mereview sesuatu Wow Ini apa nih guys? Di sini ada tulisannya Kemudian di sini ada tulisannya Ada juga ya, tulisannya sama guys ya Oke Tulisannya sama Tapi ini warnanya coklat nih guys Keren nih guys ya Hari ini Chandra mereview sebuah kue nih guys ya Kita belum tau nih ya Kuenya apa di dalamnya Maksudnya kuenya seperti apa Yang jelas ini bungkusnya coklat nih guys Jadi kalau kue atau roti Udah dilihat bungkusnya coklat nih guys ya Itu udah kelihatan enak banget guys Nyami Nyumi Nyumi gitu lah ya Pokoknya enak banget ya kan Jadi ini namanya Modern Bakery Sakura Anpan Cake Soup ya Gitu guys Kemudian di sini nih guys ya Tulisannya sama Modern Bakery Kemudian di sini ada gambar nih guys Ini gambar bunga nih guys ya Mungkin dibuka sakura guys ya Dan ini adalah nama tokonya nih guys Nama cake soupnya Sakura Anpan Kalau dari namanya guys ya Ini adalah nama-nama Jepang nih guys ya Jepang atau Korea ya Pokoknya gitu lah ya Dan kemudian kalau di sini Alamatnya di Jalan Haji Agus Salim Nomor 25 Sambil dengan 25A Jakarta Indonesia Telepon 314-4253 314-4253 Atau 3900-093 Oke ya 3900-093 Baik kita ke sini Di sini Di sini Masih sama ya guys ya Sakura Anpan Modern Bakery Cake Soup ya Jalan Haji Agus Salim Nomor 25 Sambil dengan 25A Jakarta Telepon 314-4253 Atau 3900-093 Di sini Sama juga nih guys ya Modern Bakery Sakura Anpan Cake Soup Jalan Haji Agus Salim 25 sampai dengan 25A Jakarta Indonesia Nomor Telepon 314-314-4253 314-4253 314-4253 Atau di 31900-093 Luar biasa nih guys Di sini Sama juga nih guys ya Modern Bakery Sakura Anpan Cake Soup Jalan Haji Agus Salim Jalan Haji Agus Salim Nomor 25 Sama dengan 25A Jakarta Telepon 314-4253 Atau 31900-093 Luar biasa Kalau di sini Kosong nih guys ya Ini kosong di sini guys Tidak ada apa-apa ya Hanya Eh ini jangan nih Harusnya jangan Jangan dibalik dong Takutnya Tumpah ya Baik guys Ini ceritanya Atau sejarahnya Adalah Tadi Chandra Apa ya Sedang mengantar Kakaipar ya Ke Rosalia Indah nih guys ya Di Rosalia Indah Kemudian disitu Chandra bertemu dengan Seorang yang Kelihatannya Perlente Kemudian Seperti bos gitu Gayanya Kayak tentara gitu guys ya Memang Bodinya sih Atletik gitu ya Terus kemudian Chandra dekatin Atau Chandra tanya-tanya Seputar apa nih guys Seputar Akhirnya kita ngobrol-ngobrol ya Intinya Ngobrol-ngobrol Kemudian kita berkenalan Ngobrol-ngobrol Tentang kegiatan kita Dan Chandra sempat bercerita Tentang Kalau Chandra itu Salah satu Youtuber Youtubernya saat ini Apa ya Subscribenya masih belum seberapa Tapi insya Allah Mohon dukannya nih guys Mohon dukungannya Jangan lupa untuk subscribe Channel Chandra Ya Tadi Sempet Bersama Pak Agus Pak Agus Teri Nugroho Pak Agus Teri Nugroho Dan ternyata Akhirnya kita Sepakat tadi Chandra mencoba untuk membuatkan Beliau itu Sebuah channel ya Namanya channelnya adalah Ajusi Ya Ajusi TV A-J-U-S-S-I-E A-J-U-S-S-I-E TV Nanti kalian coba Lihat Lihat ya Sudah ada channelnya Atau sudah Sudah upload atau belum Kalau tadi sih Baru setting ya Baru setting Awal-awal untuk Membuatan Channel Youtube Ya akhirnya Chandra tadi Mencoba untuk membuatkan Channel Youtube Begitu guys Dan alhamdulillah sih Tadi jam Sekitar jam setengah 8 apa Jam 8 gitu Base beliau Base Rosalia Indah Itu Kalau gak salah Nomor base nya itu Nomor Apa tuh Lambungnya itu 133 133 Dan beliau Itu biasanya Base tingkat Dan beliau Sempet bercerita Sempet bercerita Katanya sih Beliau Itu naik base tingkat itu Tapi beliau Di atas Di atas Harga tingkatnya Kalau asal 255 ribu Dan beliau Bercerita Katanya Kalau yang di bawah Itu ada yang Bisa tiduran Ada yang bisa Tiduran Ketika Naik base tingkat itu Chandra Bertanya Pak Kalau yang tiduran Di base itu Bisa tidur Itu harganya Berapa tuh Harganya Sekitar 400 ribu Luar biasa Jadi Kita sempat Ngomberl banyak Tadi dengan Pak Yang punya channel Ajusi TV Nanti kita doakan Semoga channelnya Berkembang dengan baik Jangan lupa Untuk subscribe Juga channel Ajusi TV Channelnya Pak Agus Terinugroho Luar biasa Dan Setelah itu Chandra Langsung aja pamit pulang Tapi Beliau Baik banget dikasih Hari Jadri Diberikan ini Diberikan sebuah hadiah Yaitu Modern Sakura An pancake shop Luar biasa Semangat buat Pak Agus Semoga Diberkah Dan Pelajaran yang Bisa kita ambil adalah Apa ya Kita akan Bahagia Ketika kita itu Memberi Kita doakan Semoga Mak Agus Bahagia Dan segera digantikan Dengan yang Lebih baik Oke Oke Mak Agus Oke dong Baik Dari bandar Chandra Berlama-lama Untuk bercerita Yang ngalor Ngidul Tapi itu Kenapa Chandra ceritakan Karena memang Ini Adalah Apa nih guys Sejarahnya Begitu Sejarah dari Kue ini Sejarahnya Begitu Karena Biasanya Chandra Kalau misalkan Beli kue Di Bekasi Itu belian Di Amanda Yang di Bekasi Dekat BTC Seberang BTC Tapi hari ini Chandra Mendapatkan Sebuah kue Modern Bakery Sakura Anpan Kekso Ini Kayaknya Enak Mereka Kita Coba Buka Bismillahirrahmanirrahim Ini Agak susah Dibuka Rada Susah Dan Ini Wah Agak susah Kita Coba Buka Bukanya Dimana Caranya Wah Agak susah Agak susah Dibuka Wah Ini dia Ada kunci Bukan kunci Maksudnya Bukanya Dari pinggir Dua-duanya Jadi gini Diginin Pertama gini Kalau mau buka Memang Ini Ini Mahal Berarti Mahal Tapi Tadi Chandra Sempat juga Buka di Google Sakura Pancake Shop Ternyata Memang Disana Menjual Itu Kemarin Monami Jualan Kue Tradisional Mereka Jualan Kue Tradisional Bahkan Katanya Untuk Result Enak Enak Result Atau Apa Si Yang Bentuknya Kayak Itu Yang Gini Yang Bentuknya Setengah Lingkaran Gitu Itu Result Kayaknya Bukan Result Sekarang Enak Enak Yang Terus Setengah Bulan Sabet Di Dalam Ada Apa Nanti Kalau Kalian Tahu Comment Di Bawah Itu Namanya Apa Kue Apa Itu Kalau Beli Di Sakura Anpan Itu Enak Makanan Tradisional Bahkan Ini kan Lokasinya Ada di Jalan Haji Agus Salim Ini Chandra Tahu Lokasinya Guys Karena Dulu Chandra Pernah Sempet Bekerja Disitu Di Restoran Natrabu Pernah Lelmar Kerja Di Restoran Natrabu Sabang Alhamdulillah Diterima Dan Chandra Ditugaskan Di Restoran Natrabu Yang Ada Di Komplek Melatimas Di Daerah Bintaro Oke Oke Guys Baik Kita coba Buka Oke Bismillahirrahmanirrahim Wow Guys Luar biasa Disini Ada Tulusan Nomor Tujuh Maksudnya Apa Nih Apa Mas Nomor Tujuh Kita Gak Tahu Tahu Chandra Nomor Tujuh Itu Nomor Dari Itu Dulu Ada Balapan Motocross Kalau Salah Itu Wot Wot SD Di TVRI Itu Nami Johnny Pranata Wow Juni Pranata Nomor Tujuh Motor Nya Bagus Kita Lihat Disini Kita Lihat Disini Ini Cara Membukanya Gimana Kita Coba Buka Ini Luar biasa Semana Guys Ini Padat Rada Berat Berat Mungkin 1 Kilo Ini Roti Jadi Kenapa Di Plastik Ini Jarang Ada Orang Jualan Bolu Ini Padat Padat Luar biasa Dan Ini Tidak Agut Agutan Jadi Bagus Pantesan Ini Dibilang Modern Bakery Luar biasa Jadi Disini Untuk Ada Wah Kemasannya Bagus Luar biasa Luar biasa Luar biasa Luar biasa Kalau Lihat Dari Kemasannya Dari Bungkusnya Coklat Ini Rasanya Enak Enak Oke Ini Jangan Dimakan Seharga Serius Ya Ini Enak Masih Ini Mahal Tapi Gakau Mahal Atau Gimana Ceritanya Karena Memang Kaka Beli Jadi Mohon Maaf Harganya Berapa Nanti Cek Di Nomor Telepon Yang Tadi Chandra Informasikan Kebenaran Kalian Nomor Telepon Ini Kalian Cek Aja Harga Harganya Sakura Anpan Cek Sob Modern Bakery Ini Guys Karena Ini Chandra Rencananya Besok Mau Chandra Kasihin Lagi Kasihin Ke Didik Khonsa Anak Mas Chandra Mas Lagi Di Rumah Mbak Nya Oke Didik Khonsa Bisa Kamu Makan Sakura Anpan Cek Sob Ya Oke Guys Jangan Lupa Juga Nges Subscribe Channel Anak Saya Yaitu Namanya Charitra Khonsa Oke Charitra Khonsa Jadi Usahakan Kalian Untuk Dukung Channel Anak Mas Sandra Juga Agar Semakin Bergembang Kalau Bergembang Sebenarnya Charitra Mau Makan Tapi Udah Makan Bubur Tapi Sore Udah Beli Bubur Jadi Ini Buat Besok Semoga Honsa Suka Soalnya Sayang Tapi Kalau Udah Dibuka Chandra Iris Pake Pisau Tapi Biasa Biar Mungkin Teman Teman Penasaran Kayak Apa Rasanya Tapi Kalau Dilehat Dari Bubur Satu Enak Makan Rasanya Rasanya Itu Wow Nyami Biasa 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 Dikatakan Rasanya Ambiar Oke Karena Memang Katanya Berdasarkan Review Orang Orang Itu Sakura Pancake Shop Modern Bakery Itu Memang Apa Take Away Kalau Beli Kalau Dulu Katanya Bisa Dimakan Disana Ada Kursi Segala Macem Untuk Saat Ini Karena Mungkin Masa Pandemi Seperti Ini Hanya Beli Di Tempat Kemudian Dibawa Pulang Dan Biasanya Orang Orang Kantor Pada Pesan Kuenya Disitu Kantor Di Sekitar Jalan Sabang Pada Kesitu Oke Oke Untuk Saat Ini Hari Itu Saja Seseorang Terkiranya Terima Kasih Buat Bapak Adisi Luar Biasa Bapak Agus Maksudnya Bapak Agus Trinugroho Yang Sudah Memberikan Hadiah Wow Chandra Semoga Channel Bapak Juga Semakin Rame Semakin Bagus Dan Rajin Upload Jangan Lupa Rajin Upload Baik Itu Sampai Ketemu Di Waktu Dan Yang Tidak Berbeda Masih Di Siaran Chandra Kirana Wow Luar Biasa Beri Sakuran Depan Kekso Luar Biasa M работ Kekso 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 Energie Kekso